Pertemuan ke-9 Sekarang, kaedah kebahasan yang kita akan bahas pada pertemuan ini Yaitu kaedah kebahasan yang ketiga Yaitu menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi dalam teks laporan hasil observasi Jadi ada dua kaedah yang akan kita bahas Sekarang, yang disebut kalimat definisi adalah kalimat yang menggunakan verba definitif Artinya, kata-kata atau verba yang digunakan dalam kalimat itu Berfungsi untuk menjelaskan atau mendefinisikan terkait dengan apa yang dibahas Jadi misalnya disini dibahas wayang Maka verba disini berfungsi untuk mendefinisikan apa itu wayang Jadi dia ditandai dengan kata seperti adalah Nah ini termasuk kata pendefinisian Sama dengan contoh kedua, ada kata merupakan Wayang sukit merupakan tiruan dari berbagai figur wayang Jadi ada beberapa verba dalam kalimat kedua ini Yang bertugas untuk menjelaskan apa itu wayang sukit Jadi dia ditandai dengan kata merupakan Itu yang disebut dengan kalimat definisi Jadi adalah, merupakan, yaitu, ialah Nah itu contoh-contoh kata-kata yang menandakan bahwa kalimat itu merupakan kalimat definisi Yang kedua Yang kedua Kalimat deskripsi Yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif Nah jadi verba yang ada dalam kalimat deskriptif itu Berfungsi untuk mendeskripsikan apa yang dibahas Nah jadi kalau definisi tadi menjelaskan pengertian wayang Kemudian apa itu wayang golek Kalau dia deskriptif Dia mendeskripsikan wayang atau menggambarkan wayang Yang disebut dengan mendeskripsikan itu ketika Anda membaca seolah-olah Anda bisa membayangkan Jadi pada kalimat ini dikatakan Wayang itu terbuat dari kulit kerbau yang ditata Nah inilah deskriptifnya Oh dia dari kulit kerbau Nah ini bisa dibayangkan kan Bahwa kulit kerbau bagaimana itu kulit kerbau Wayang terbuat dari diri Inilah deskriptifnya Kemudian diberi warna sebagai kaedah pulasan wayang Nah diberi warna Anda bisa bayangkan Oh berarti wayang itu berwarna Inilah yang disebut deskriptif Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau Nah ini kan bisa dibayangkan ya Ada kata oh wayang itu dia bentuknya ada tangkai dari tanduk kerbau Itu kan bisa dibayangkan Ini yang disebut dengan deskriptif Jadi seperti itu Nah kemudian contoh kedua Selain wayang golek sunda yang terbuat dari kayu Terbuat dari kayu ini kan deskriptif ini bisa dibayangkan Oh wayang itu ternyata dari kayu Gambarannya dari kayu itu bisa dibayangkan Ada juga wayang menak Atau sering disebut dengan wayang golek Menak karena cirinya mirip dengan wayang golek Cirinya itu yang dimaksud adalah Jadi dia mendeskripsikan Menggambarkan Berbeda tadi dengan kalimat definisi itu Menjelaskan apa itu wayang golek Apa itu wayang Kalau deskripsi dia lebih ke menggambarkan bagaimana Itu wayang golek ternyata dari kayu dia Nah kemudian wayang menak ternyata dari kayu juga Karena dia katakan disini mirip wayang golek Nah jadi itulah Kalimat definisi dan kalimat deskripsi Yang merupakan salah satu kaida kebahasan dalam Teks laporan hasil observasi Nah untuk kegiatan evaluasi Untuk menguji pemahaman Anda Terkait kaida kebahasan kalimat definisi dan kalimat deskripsi Silahkan kerjakan kuis pada google classroom Sekarang saya bukakan google classroom nya Anda silahkan buka di tugas kelas Kemudian Pertemuan ke sembilan Ada daftar hadir silahkan diisi Kemudian ada materi Ini bisa Anda download Ini materi yang saya sampaikan tadi Kalau Anda mau download silahkan Kemudian ada kuis Nah kuisnya bagaimana Ya sama seperti kuis-kuis sebelumnya Yaitu menjodohkan Nah disini ada beberapa kalimat deskripsi dan kalimat definisi Disini ini contoh kalimat ini ya Kemudian silahkan Anda tentukan Apakah dia kalimat definisi atau kalimat deskripsi Nah misalnya nomor satu kira-kira apa ini Definisi atau deskripsi Kalau Anda katakan definisi ya klik ini Misalnya begini Kalau Anda katakan deskripsi Nah ini klik ini Jadi pilih salah satunya saja Nah ini yang kedua kira-kira kalimat apa Nah jadi seperti itu saja Setelah itu silahkan Anda kirim Nah kalau Anda sudah mampu mengerjakan ini dengan baik Artinya Anda sudah memahami konsep Kaedah kebahasan terkait dengan Kalimat deskripsi dan kalimat definisi Baik anak-anakku sekalian Untuk pertemuan kali ini Saya rasa cukup Saya Iri Wabilai Taufik Walidaya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih.